Ketika mereka memahami Islam atau mengamalkan Islam atau kedua-duanya sekaligus Lebih banyak mengandalkan fikiran manusia biasa ketimbang tuntunan dari Rasulnya Baik pikiran manusia biasa itu merupakan pemikirannya sendiri atau pemikiran yang ia nukil dari orang lain Tanpa dia mampu atau mau memperhatikan apakah pemikiran itu sudah seiring sejalan dengan tuntunan Allah Atau tuntunan Rasulullah SAW Kan sering zaman sekarang kita dengar ini profesor yang ngomong itu Ustaz Alumni Timur Tengah itu tidak mungkin sembarangan dia ngomong Nah ini Ustaz besar ini ulama besar tidak mungkin ulama besar itu serampangan kalau dia berbicara Memang adab kita kepada para ulama seperti itu Apa yang menjadi penyebab masalah seperti ini menimpa Tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin Jawabannya apa Kiffatil alim Enda amatil muslimin Atau kita sebut dengan Kilatil alim Enda amatil muslimin Salah satu penyebab internalnya apa Menipisnya Atau Ya Sedikitnya pengetahuan Di kalangan kebanyakan kaum muslimin Ya Sekarang misalnya kalau ada seseorang bicara Ini dalilnya dari ayat Al-Quran Mungkin bagi kebanyakan kaum muslimin Akan diterima dalil itu Kenapa Karena dia tidak mampu Memeriksa ulang Atau membaca ulang Adakah kaitan antara dalil dengan pendapat yang diusung oleh orang yang menyampaikan Sekarang orang kalau bicara Baca ayat Baca hadis Bisa saja Bagi kebanyakan kaum muslimin Apa dampaknya Wah ada dalil lupanya Masalahnya Akankah dalil yang dibaca itu Pernah para sahabat menggunakannya Untuk pemikiran seperti ini Pernah para tabi'in menggunakannya Untuk menyimpulkan kesimpulan seperti ini Pernahkah tabi'at tabi'in menggunakannya Untuk menegakkan dalil Pandangan seperti ini Nah Maksud saya Kaum muslimin Disitulah letak pentingnya Palabun ilm Disitu letak pentingnya Menuntun ilmu Dengan makna yang sesungguhnya Saya cuma memberikan renungan Tidak Sekali lagi ini renungan Bukan untuk menuding atau merendahkan Supaya jangan salah paham Ini khuas kalian Semoga Allah rahmati Mungkin tidak Di zaman sekarang Orang yang sudah 20 tahun Misalnya ikut pengajian Tapi mungkin dia masih belum mengetahui Apa sesungguhnya Urgensi mempelajari hadis sahih Kemudian hadis hasan Kemudian dan lain sebagainya Mungkin Padahal dia sudah mengaji 20 tahun Ada apa yang perlu kita tinjau dan perlu kita Muhasabah dari seperti itu Barangkali Dia ikut pengajian Hanya mengikuti Mohon maaf Ini bahasanya kalau agak kasar ya Mohon maaf Kayak dia masuk ke rumah makan Awak keluar masuk Keluar makan Lama makan di situ Bisa Ulang dia Bisa Ulang dia Masuk ke rumah makan Rupanya lama Rumah makan Buang ulang Enggak Artinya apa Dia ikut pengajian Yang sesuai dengan Kesenangan pendengarannya Kalau dia mendengarkan pengajian Dan dia senang Dia akan mengulang-ulang Ikut pengajian itu Walaupun sebenarnya Kalau dia mau memuhasabah diri Sudah sekian lama Dia ikut pengajian Tidak ada yang bertambah Dari pengetahuannya Yang prinsip ya Sehingga kadang-kadang Disinilah muncul berbagai masalah Orang baru mengaji Ya Tapi Seakan-akan Sebagian ya Bukan semuanya Oknum Seakan-akan Dia lebih mengerti Daripada Para ulama Karena mungkin Di pengajian ini Dia dengar langsung Kesimpulan seperti ini Lalu Dia belum membaca Merajiannya Literaturnya Dia belum membaca Ayatnya Dia belum membaca Hadisnya Ataupun Kalau dia membaca Ayat dan hadisnya Dia tidak mampu Membaca penafsiran Ulama Tapi dia sudah bisa Mendebat orang Ya Ini kan salah satu Sisi Yang perlu kita renungkan Di sebagian Di sebagian Kemuslimin Yang sudah ingin Hijrah Yang sudah ikut Pengajian Sebenarnya Prinsip untuk Mempertahankan yang hak Memegang yang hak Itu adalah suatu hal yang Baik Tapi Mengklaim diri Yang paling hak Dan orang salah Itu sebenarnya Sebenarnya Perlu renungan Terima kasih